Kanker Nasafari Kanker Nasafari adalah sebuah kondisi medis di mana terdapat pertumbuhan sel tidak normal secara cepat dan ganas di area belakang hidung di atas tenggorokan. Sebanyak lebih dari 60% pasien kanker Nasafari datang dengan keluhan terdapat benjolan pada bagian leher. Sebagian lainnya ada yang datang dengan keluhan mimisan, nyari telinga, hidung mampet dan bahkan apabila kanker ini sudah memasuki stadium yang lebih lanjut dapat mengakibatkan gangguan syaraf maupun nyari kepala yang persisten. Faktor-faktor risiko yang umumnya terdapat pada pasien-pasien kanker Nasafari adalah seringnya konsumsi dari makanan berpengawet seperti misalnya ikan asin, adanya riwayat infeksi virus Epstein-Barr dan adanya riwayat merokok pada pasien tersebut. Tata laksana pada kasus kanker Nasafari stadium dini tanpa melibatkan kelenjar getah bening di sekitarnya dapat diberikan opsi berupa radioterapi, khususnya berakiterapi. Sedangkan pada stadium lokal lanjut, kita dapat memberikan opsi untuk dilakukannya tindakan kemoradiasi. Namun, apabila sudah terdapat penyebaran ke organ lain atau metastasis, pasien dapat diberikan opsi berupa kemoterapi dilanjutkan dengan kemoradiasi. Demikian penjelasan singkat mengenai kanker Nasafari. Semoga bermanfaat. Salam sehat!